Hai guys, balik lagi di channelnya, yoo! Jadi guys, hari ini tuh aku pengen bikin dia happy dengan aku pengen muji-muji dia jadi nanti ada yang aku pura-pura telpon terus habis itu aku kayak muji-muji dia di depan temen aku gitu ceritanya aku telpon sama temen aku jadi hari ini tuh aku pengen nge-prank dia tapi nge-pranknya tuh yang romantis guys sama kayak yang kemarin, aku nge-prank dia jadi sama kayak waktu yang sebelumnya aku nge-prank dia, aku bilang dia sehari yang itu ganteng jadi hari ini aku juga mau nge-prank dia tapi pranknya itu yang romantis guys tapi sebelum itu, aku harus pasang alarm dulu pake ringtone kayak ringtone apa, telpon gitu guys jadi aku gak perlu pencet-pencetan tiba-tiba alarmnya nyala pro-pro-nya telpon gitu jadi ini aku mau set alarmnya dulu guys kita langsung tunggu aja, yuk masuk ke mobil kita lihat reaksinya, dia bakalan gimana? dia bakalan baper atau tidak? mari kita lihat 5 menit kemudian udah ya ma? pergi dulu rumah ma, kalian dulu pergi dulu ya ma? ya, siap-siap ya oh udah pamit ma ma? udah ya udah-udah ma? yuk laper mas, mari makan yuk yuk hi guys, balik lagi di channel aku ya yuk guys hari ini kita mau mencari makan-makan lucu lagi laper guys, seolah lo gak tau sih, aku makan dimana gak tau juga aku makan dimana aduh, mas ku jatuh rambutku aneh gak sih mas hari ini? enggak guys kalian tau gak? rambutku tuh sebenernya aku warnain ungu cuman gak keliatan ya? highlightnya aku masih warna ungu ya kalo dari kamu langsung yang liat keliatan mendung iya sekarang tuh musim hujan guys almost everyday itu hujan terus ya gak sih? iya gak sih? iya kamu gak semangat gitu kenapa? iya gak apa-apa aku rangan asupan makan oh kalo aku lapar pengen mukulin orang deh mas he? kalo lapar pengen mukulin orang ya udah aku kalen aja jangan dong oh ya aku bawa ini apa itu? iya gak jelas bagus gak? bagus banget gimana tadi? bawa apa tadi? buka kantor pak oh iya sampe gak vlog aku udah lama gak ya gak dinyanyiin sama kamu ya nyanyi apa? terserah kamu yang romantis yang cocok buat aku hmm apa ya? apa ya sayang? kamu lagi suka lagu? apa ya apa ya mulu kamu mah kamu lagi suka lagu apa? gak tau kok kamu tuh gimana sih? kita nyanyi bareng aja yuk kamu orang aku nyuruh kamu mah nyanyi bareng yang dalam gak usah eh gak boleh gitu nih kan aku tidinya lama gak nyanyiin kamu gimana dong? kan aku lupa ngereknya btw ya aku lupa nereknya btw bebas jendisnya apa sayang? apa kayaknya apa ya? kamu suka lagu apa sih? kamu aja yang nyanyi? kalau kamu udah nyanyiin kamu kamu tuh saya cuma sedih gitu lagunya kamu kok pilih-pilih lagu sih? kan gak boleh pilih-pilih lagu katanya terserah romantis gitu loh ya romantis guys emang guysnya tuh gak pernah romantis dari awal nak aja lu gak pernah romantis eh pernah romantis awal-awal doang nak aja lu! sekarang mah nyanyiin, peminta nyanyiin apa ya, apa ya itu mulu, dulu aku gak minta selalu dinyanyiin lu, sekarang aku minta apa ya, apa ya, terus milihnya lagunya yang tadi, lagu-lagu sedih gue belin juga kamu ya kamu yang nyebelin kayak sayang memang gak mau tolong sayang, mau gak? sayang bing-bing mas lapar when you try your best eh kameranya dorong itu siapa tuh? bentar mas halo Zah kameranya turn halo Zah ini lagi sama calon suamiku hey ya yuk lah siapa lagi astaga mau tuh gimana sih kenapa? ya yakin lah yuk baiknya kayak gini masa? aku gak yakin sih kenapa? mau ngajak main mau ngajak main enggak ah, aku pangan banget sama iuk aku lagi gak mau main aku pangan banget sama iuk ya iyalah aku tuh bakalan ngelakuin apa aja demi iuk tuh salam suamiku ya udah yakin lah masa gak yakin orangtuaku aja udah setuju ya kan? ya iyalah makanya doain aja biar aku bisa nikah sama iuk tapi aku udah yakin sih dia itu kayak belahan jiwaku gitu loh waktu gak bisa hidup tanpa dia kadang gitu makanya aku kadang kayak misalnya aku mau main sama temen-temen tuh kayak aku tuh kepikirannya tuh sama iuk terus capa kenapa kenapa saya bisa apa? bentar Zah, kenapa? ya gimana ya aku tuh sebenernya juga gak pernah membayangkan dalam hidupku bisa ketemu sama iuk gitu loh kayak aku tuh dulu selalu disakitin sama cowok terus tiba-tiba aku ketemu sama iuk yang bisa jaga aku yang baik hati yang sayang banget sama aku bahkan temen-temenku tuh pada bilang aku tuh sekarang bahagia banget ketemu iuk gak pernah sedih-sedih lagi soalnya emang iya terus soal bikin aku bahagia gimana aku gak yakin mau menikah sama iuk gitu loh apa sih mas? bentar Zah ini tuh iuk malah ngajak ngomong kenapa? kenapa? ya enggak lah iuk aja paling ganteng kok sama Justin Bieber itu loh gantengan iuk gimana sih kamu kamu iri ya? ya gimana aku juga gak pernah merencanakan dalam hidupku gitu loh ketemu sama iuk itu dia tiba-tiba datang dan ternyata dia tuh bisa mewarnai hidupku gitu loh gak kayak orang-orang lain ya iyalah mantanku pasti bakalan nyesel lah makanya aku bersyukur banget gitu loh mantan-mantanku tuh pada mutusin aku ya iyalah mantanku pasti nyesel lah orang mereka dulu nyakitin aku sekarang aku dapet orang yang baik kayak iuk ya gak? ayo makannya ya iyalah iuk tuh udah paling the best lah pokoknya tuh dia udah paling cocok dijadiin buat suami gitu loh makannya tuh aku cinta banget sama dia tuh udah ganteng, baik kenapa sih ya? sekarang gak kayak gitu tuh sebenernya aku gak bisa gak bisa apa ya kita tuh sebenernya gak bisa nyamain orang gitu loh jadi aku kayak beruntung aja gitu loh dapet orang yang sebaik iuk kamu juga gak bisa maksain pacar kamu itu bisa kayak orang-orang lain gitu loh mungkin itu kayak kepribadiannya masing-masing makanya aku beruntung banget ternyata tuh iuk orangnya tuh menyabar, menyayang bahkan sama orang tuanya aja dia sayang banget apalagi sama aku gitu loh kamu kalo nyari cowok tuh harusnya kayak gitu Zer ya mas kamu gak ngapain gak apa-apa udah telfon lagi kece Luzah bentar-bentar ya jangan dimatiin dulu aku ngomong sama iuk dulu kenapa sih mas? kenapa? gak apa-apa gak apa-apa udah telfon lagi dia tuh curhat dia tuh curhat dia kayak iuk tuh gimana kalo sama kamu misalnya matang pacarnya dia tuh cuek gitu loh halo Zah halo udah 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 gimana? iuk tuh juga main game Zah tapi dia tuh masih sempet gitu loh nah kalo bagus gak kayak gitu ya kamu mending omongin gitu loh kalo misalnya main game inget aku gitu iuk tuh juga kalo main game juga sampe pagi Zah tapi tuh dia tuh masih inget aku gitu loh ya kamu tapi jangan ngomongnya ke bagus jangan banding-bandingin sama iuk ya mungkin kan kepribadian orang beda-beda gitu loh bilang aja kamu bisa gak sih ngasih waktu gitu yaudah dia omongin aja dia omongin aja gitu loh Zah ya kalo aku sih percaya-percaya aja sama iuk kamu kan udah pernah ketemu iuk kan? gimana dia ngomong cara dia bersikap itu tuh udah keliatan banget kalo dia tuh tulus gitu loh yaudah gitu ya aku sayang banget lah sama iuk gimana sih orang calon suamiku yaudah Zah gitu nanti aku telfen lagi ya ya pokoknya gitu lah yang tadi aku bilangin kamu kan tadi tanya-tanya gimana iuk ngetreat aku ya pokoknya dia ngetreat aku tuh udah kayak ratu gitu lah makanya aku sayang banget sama iuk tuh yaudah Zah nanti kalo mau curhat telfen aku lagi aja yaudah dadah kok omat ini sih mas kameranya yaudah kalo matiin kameranya ya kamu telfen Kaliza kenapa? salting lagi kamu ha? salting lagi kamu engga biasa aja yaudah adih orang aku liat dari tadi tadi tuh Kaliza tuh cerita kayak pacarnya dia tuh cuek terus dia tuh gak yakin sama pacarnya terus dia tanya yaudah yuk tuh gimana sama aku ya aku cerita aja kamu baik kamu ganteng kan emang kamu calon suamiku kan? salting lo ya? ya tapi emang beneran mas tadi tuh Kaliza tanya gitu loh pak yaudah yaudah liat coba muka kamu udah malu gitu celek banget coba liat mukanya di kamera liat dulu liat muka saltingnya engga aku gak salting ya sayang lah gimana sih gak sayang kan kamu emang baik dan lu sayang sama aku ya gak? liat mukanya yaudah yaudah terimakasih udah nonton video ini jangan lupa subscribe gua tunjukin kalo kalian support channel ini ya thank you can't stop can't stop